Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di channel Agus Syahuri Oke teman-teman, kali ini kita masih membahas terkait tentang Excel Yakni kita akan merubah nilai ini menjadi terbaca huruf Biasanya kan kita kalau merubah nilai akan terbaca huruf Itu kita gunakan rumus terbilang ya Tapi ketika kita gunakan rumus terbilang Maka disini akan terbaca 88 Padahal yang akan kita inginkan adalah terbaca 88 Bukan 88 Jadi kita nanti bukan menggunakan rumus terbilang Tapi gunakan rumus yang lainnya Oke langsung saja kita menuju ke tutorialnya Oke teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan di awal Kita akan merubah daftar nilai dari nama-nama ini Menjadi terbaca huruf Dengan menggunakan rumus bukan terbilang ya Sebenarnya kita bisa menulis seperti ini Kita akan tulis 88 Seperti ini Kita bisa menulisnya langsung disesuaikan dengan nilai Namun ketika data disini banyak Maka kita juga akan butuh waktu yang lama Kalau ini masih 12 sih masih enak Kita nulis misalkan manual seperti itu Nah kalau datanya misalkan 50 atau 100 Nah kita tulis seperti ini juga Butuh waktu yang lama juga Dan penelitnya capek juga ya Nah maka kita gunakan Cara otomatis Di Excel Kita gunakan rumus Substitute saja Kita gunakan rumus substitute untuk merubah nilai ini Menjadi terbaca huruf Karena substitute itu kan rumusnya Untuk merubah kan ya Untuk mengganti Nah kita gunakan rumus substitute Nah disini karena Ada 9 angka Mulai dari angka 0 sampai 9 Yang akan kita rubah Maka kita gunakan substitute ini Sejumlah 9 Jadi kita akan merubah angka 0 sampai 9 Kan itu jumlahnya 10 ya 10 angka 10 angka Maka kita gunakan substitute nya juga 10 Sama sejumlah dengan Mulin roll sampai 9 Biar terbaca semuanya Oke kita ketikan substitute Sampai 10 7 Kemudian 8 Kita tuliskan saya sampai 10 9 kemudian 10 Nah disini Kemudian kita diarahkan Untuk mengetik text ya Kita ketikan saja text nya Text disini Kemudian value nya disini Kita arahkan ke nilai yang akan kita rubah Disini kan nilai yang pertama di C3 Kita klikkan pada C3 Kemudian format text nya Kita ketikan seperti ini Disini kan separatornya pakai koma ya Kalau misalkan di laptop atau PC teman-teman menggunakan titik koma Silahkan disesuaikan saja Karena disesuaikan saja Karena saya menggunakan koma Maka saya gunakan koma Kemudian format text nya Teman-teman ketikan seperti ini Petik Kemudian Bagar ini ya Dan disamping sini Kita rubah Angka Di All text nya Yang tadi kan kita mau rubah Angka 0 sampai 9 Sebelumnya Kita kasih koma Kemudian Kita rubah tadi ya Yang all text nya Itu 0 Berarti kan Kita mulai dari angka 0 Sampai 9 kan ya Kita tulis 0 dulu Kemudian koma Kemudian kita tulis 0 Jangan lupa Nanti dikasih Spasi disini Angka terbaca Ada spasinya Jangan lupa dikasih petik juga Petik 2 Kemudian kurung Baru Nanti kita perubahan yang selanjutnya Setelah angka 0 Yakni 1 Jangan lupa dikasih koma dulu 1 Koma lagi Kemudian petik Kita ketikan Bacaannya 1 Spasi Kemudian petik 2 Sama seperti yang atas tadi Kita tuliskan Sama persis Seperti itu 2 Kurung Koma lagi Kita ketikan Sampai Angka 9 Jangan lupa Yang kita rubah adalah 0 sampai 9 Berarti kita ketikan Sampai Angka 9 4 Kemudian Koma lagi Kemudian kita Ke 5 Koma Sesuaikan saja Separatornya Seperti yang ada Di laptop Teman-teman Kalau memakai Koma Silahkan gunakan Koma Kalau memakai Titik koma Silahkan gunakan Titik koma Kita lanjut Sampai Ke Angka 9 Disini Teman-teman Merubahnya Sesuaikan saja Mulai 0 sampai 9 Kita ketikan Kemudian 8 8 Petik Spasi Petik Kemudian tutup Koma Yang terakhir 9 Kita tulis Keterbacaannya 9 Spasi Petik Tutup Enter Nah maka disini Akan otomatis Terbaca 8 8 Untuk yang Kebawahnya Bisa teman-teman Copy Di rumus ini Atau Teman-teman Bisa tinggal Tarik saja Nah disini Kan untuk C3 Tidak saya Validkan Atau tidak Saya Buat F4 Agar menutup Dotarnya Agar nanti Bisa ditarik Ya Jadi ini Nanti tinggal Kita tarik Saja Maka Yang bawah Pun Akan Ikut Dari format Yang diatasnya Coba kita tarik Apakah nanti Ikut Yang bawah Sini Atau Ada perubahan Bisa dilihat Disini C3 Kita Apakah C3 Ini akan Berubah Sesuai dengan Urutan Pada Kolomnya Kita tarik Nah Setelah muncul Semuanya Disini 88 76 85 92 Sesuai dengan Nilai Angka Terbaca Hurufnya Sesuai dengan Nilai Angka Yang ada Disampingnya Misalkan Kita Rubah Seperti Ini Nah Dia juga Otomatis Akan Berubah Untuk Terbaca Hurufnya Kita Rubah Lagi Juga Ikut Dengan Berapa Nilai Yang ada Disitu Ada Bunyi 90 Karena Tadi Yang 0 Kita bukan Kasih Puluhan Kita langsung Kesatuan Disini Kita Ada Puluhan 80 60 Kita Bunyikan 84 90 67 Seperti itu Oke Sangat Mudah Tutorialnya Semoga Bermanfaat Apabila Ada Pertanyaan Silahkan Tuliskan Di kolom Komentar Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh